Intro Halo Sobat SML, balik lagi bersama saya Karel di acara UMKM Talks Kali ini saya sedang bersama Ibu Jenny, halo Ibu Jenny Halo Nah Ibu Jenny ini adalah salah satu owner dari DGEO Club Pertar DGEO Club Pertar Boleh diceritain gak nih Bu, awal mula Ibu merintis dan usaha Ibu ini bagaimana sih Bu? Bermula dari sebelum ini dimulai ya, di kafenya dibuka, saya mulai jualan di kantor Di kantor? Oh, waktu Ibu masih bekerja ya Bu ya? Saya masih kerja, saya kerja dan saya sering bawa kuenya, awalnya belum jualan, sering saya bawa, dibagi buat teman-teman dan mereka suka Nah, jualannya apa tuh? Kue apa Bu? Kue Club Pertar Oh, Club Pertar Club Pertar aja, tadinya gak jualan, cuma kasih aja Cuma kasih-kasih aja Senang kan kita karena ini kue kesukaan keluarga, sering dibuat di rumah jadi saya bawa juga buat teman-teman Betul Dan kebetulan mereka suka Dan saking mereka senang, nah salah satu atasan saya yang bilang, kenapa kamu bagi-bagi gratis terus, kenapa gak dijual, gitu Karena kan udah tahu enak, coba aja, jadi persiapan buat pensiun, gitu dibilang, padahal waktu itu sih masih lama pensiunnya Itu sekitar tahun berapa, kalau gue tahu, mulai bagi-bagi cobain suruh teman-teman kantor? Udah lama ya, saya pensiunnya 2018 Juni, jadi mungkin 5 tahun sebelum itu udah mulai Oh, oke Tapi mulai jualannya 2 tahun sebelum pensiun 2 tahun sebelum pensiun, berarti sekitar tahun 2016 ya Bu ya? Iya, 2016 udah mulai jualan dengan yang tanpa kemasan, maksudnya kan, pakai kemasan tapi tanpa brand Tanpa brand, oke Jadi polos aja, cup plastik polos, kan itu juga mereka lihat aja udah menarik ya kuenya Betul, 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 emang kalau apalagi ke lapor tab ya Bu ya? Iya, jadi pas dibagi ke teman-teman, kita buka order, mereka responnya bagus Responnya bagus Dan akhirnya mulai berkembang dari mulut ke mulut, dan ya sampai saya pensiun, nggak langsung buka sih istirahat dulu Nah, kira-kira tanggal 17 November, kita mulai buka tahun 2018 Tahun 2018, jadi nggak lama lagi ulang tahun Langsung buka di sini? Di sini? Oh iya ya, sebentar lagi ulang tahun yang berarti Ah, ulang tahun yang keempat Yang keempat, oh iya bener, dari 2018, sekarang ke 2022 Nah, perjalanannya ibu saat membuka cafe ini nih Bu, kan karena ibu mulai dari 2018 Nah, pastinya itu ikut juga terkena dampak nih, dampak dari covid kemarin ya kan, yang sempat dari mulai tahun 2020 Sampai sekarang pun masih begitu ya ibu, kira-kira ada nggak sih ibu dampak yang emang terasa banget Sangat, dampaknya sangat terasa, karena kan awal kita sempat tutup Sempat tutup? Tutup, 6 bulan Pas awal-awal tuh, Februari 2002 Iya, awal covid kan akhir-akhir Maret kali ya Iya, Maret Maret itu masih yang awal-awal kita coba tutup satu minggu Hmm Terus kita buka, pikir kan cuma biasa-biasa aja Iya betul Buka, buka lagi eh, baru hari pertama buka kita takut sendiri Karena kan ada gojek, grab, kan otomatis ketemu kan Setuju Ya gimana, tetap harus berdekatan kan Daripada nanti resiko tutup, 6 bulan kita tutup dan kita jualan dari rumah Hmm Responnya bagus sebetulnya dari rumah Kan orang order Gualan dari rumah, tapi ordernya tetap online Online Oh online GoFood aja GoFood aja Berarti buka juga GoFood di rumah ya gitu? Buka, pindahin alamatnya sementara ke rumah Iya Dan responnya bagus Ada dapat pelanggan juga di sekitar Kalau kita kebetulan rumahnya di Ciledu Kalau ini kan di Gerahara ya Bintaro Iya betul Gitu Oh oke Jadi selama ibu 6 bulan itu tetap berjualan berarti di rumah ya Bu ya? Jualan Kita buka, anak-anak saya bantu buka OpenPO Hmm Buka OpenPO juga OpenPO selain kelapertat juga makanan yang kita fokus di ini Apa itu? Di Cakalang Cakalang? Cakalang Raberica Cakalang Raberica Jadi ikan Cakalang itu ikan tongkol yang diasap Ditumis pakai ya bumbu manado lah Bumbu manado Seperti yang pedes ya Ini cafe di Gio ini berarti semua tentang autentik masakan manado Iya Ibu orang manado juga berarti? Asli Asli manado Wah pantes Mantap Ibu bapak manado Membawa ciri khas manado ke Bintaro ya Bu ya? Iya betul Memang awalnya kita kelapertat ya Saya mau memperkenalkan kelapertat ini kepada konsumen yang ada di luar kota menado Oh Karena di menado ini terkenal banget kue kelapertat ini kue Betul Yang apa tuh? Kalau orang mau ke menado pasti pengen bawa oleh-olehnya kelapertat Iya setuju Cuma kendalanya Kalau bawa kan ini kuenya gak boleh ditaruh di bagasi Pasti hancur harus ditenteng Harus ditenteng Gede, berat Terus juga harus itu ya Bu ya? Harus di suhu ruangan Suhu ruangan ya Harus dingin kan? Dingin Masih bisa tahan sih di luar Tapi paling gak kita gak boleh di Terkena terpapar matahari atau apa Ya di suhu ruang lah Di suhu ruang ya Terus juga emang kalau Masih bisa tahan Kalau kita dari Makassar kembali ke Jakarta terus Terlapertatnya taruh bagasi Hancur ya? Iya Makanya terinspirasi itu Dan temen-temen ibu juga yang berlibur ke menado Atau gak yang lagi tugas dari menado mau ke Jakarta Iya Dia pikir-pikir bahwa oleh-oleh kan orang-orang sini minta kelapertat Betul Dia pesen ke saya gitu Langsung ngepesen aja ke sini ya biar ngambil dari sini Lagian kan ada tulis ya di Gio kelapertat Awal-awal ada menadonya Iya betul-betul Jadi mereka pikir ya udah memang khas menado Nah sebelum kita berbincang lebih jauh ibu Kenapa sih ibu mau membawakan makanan-makanan yang autentik khas dari manado ini Yang emang mau dijual di sini dan mau dipasarkan di sini Apakah emang itu sesuai pasarnya dengan di daerah sini ibu? Ya kalau mau dipikir kan sekarang akhir-akhir ini ya Orang-orang pada senang makanan manado Karena kan masakannya biasanya fresh sih Iya Disajikan saat di order Iya betul Makanan siap saji Makanan siap saji Itu yang udah umum bubur manado Bubur manado Dan saya lihat udah banyak restoran manado yang ada di Jakarta Tapi belum banyak sih Belum banyak Dan biasanya mereka kasih nama restoran manado Kalau saya awalnya langsung kelapertar Kelapertar Degio kelapertar Jadi kelapertarnya yang saya mau angkat Kemudian berjalannya waktu kita tambahin dengan masakan 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 kuliner lah Kuliner manado Kuliner manado yang kita mau yang autentik Yang seperti bumur manado Mie cakalang Nasi goreng cakalang Nasi tumis cakalang bunga papaya Pokoknya Terkait dengan rolan Orang-orang suka Bahkan pisang goreng pun dimakan pakai sambal roa Nah iya tuh katanya Kalau orang manado Kerasnya makan pisang goreng pakai sambal roa Sambal roa Sambal roa ini dari apa nih bu? Ini nih ikan roa Oh ikan roa Ikan roa itu Ikan roa itu Ya namanya ikan roa Adanya di manado Adanya di manado Iya Jadi dikirim ke sini Jadi kita masaknya Hanya masak di Jakarta aja Oke siap Berarti di Cafe Degio ini Ada apa aja sih bu? Menu-menunya bu? Menunya ada macam-macam Mau makanan Iya Dessert Minuman juga ada Minuman juga ada Kopi manado Ada kopi manado juga Kopi susu manado Itu Itu kan kalau di manado Kalau di manado sih disajikan Dipakai apa tuh? Teko ya? Teko yang kayak Yang besar Oh mirip kayak Kopi bangka ya bu ya? Iya barang api Tapi kalau kita di sini kan tidak memungkinkan Jadi kita yang lebih modern lah Cuman memang ya Kopi Susu Hot Atau dingin juga Oke Berarti Ada juga ya Kopi manado ya bu ya? Oke Tapi di sini yang jual kopi kan Macem-macem Macem-macem Ada yang Arabica Sama Robusta Dan kalau yang khusus Es kopi susu de Gio Yang ini Ini Kopi blend Oh ini kopi blend Jadi Campuran ya bu ya? Campuran mix dari Robusta sama Arabica Iya emang Kalau sekarang nih Pakai gula aren Jadi Setuju Setuju Lebih kekinian Hmm Emang lagi banyak nih menjamur juga nih Salah satu Produk ibu juga ya? Oke Oh ini apa ya bu? Terima kasih Ini kue cucur Kue cucur? Iya Ini kue cucur ini Ini jajanan pasar nih bu ya? Jajanan pasar boleh dicoba Gue coba Masih hangat Sorry Nah Gapapa ya? Nah itu garing tuh Ini kue cucur juga khas manado ternyata bu? Khas manado Kalo khas manado itu Dia pake Selain gula aren Pake Sinamon Oh sinamon Kayu manis ya? Oke oke Saya coba nih bu ya Coba Ini Enak sih Pastinya enak dong Lebih enak lagi Memang dimakan hangat-hangat Jadi terasa Agak Garing-garingnya Ya Ada keres-keresnya ya Kayu manisnya kerasa banget Kerasa ya? Hmm Suka? Suka bu Enak Iya Jadi kita kalo kue cucur itu kue khas manado Ada Disini juga ada kue balapis Tapi sekarang lagi gak ada kue balapis Oke 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 Panada juga Ini panada Ini isinya ikan Iya ikan 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 cakalang Ikan cakalang ya bu ya? Nih Ini kalo di Ini Iya Wah Nih Mantap nih Tebul isinya banyak banget Iya Isi ikan cakalang asap Ikan cakalang asap Ikan cakalang asap? Boleh dicoba juga Ikan cakalang Kue khas manado itu emang semua di asap mungkin ya bu di olahnya? Enggak juga Ini juga di asap ikan roa di asap Eh Supaya bisa tahan lama ya Supaya bisa tahan lama ya Ingin kalo Baik baik Ininya ikan banyak Jadi supaya bisa tahan lama mereka dari dulu udah di asap Oh gitu Ini gak coba juga ya bu ya Silahkan silahkan Saya jadikan ya bu Jadi ini ada bumbunya khusus juga Jadi dia ikan cakalang asap itu ikan tongkol loh Rasa Ikan cakalang ini ikan tongkol Ikan tongkol ya Ikan tongkol ya Ikan tongkol yang di asap Terus di suwir-suwir gini ya bu ya? Di suwir Di suwir Supaya enggak tulangnya udah dibuang Gak lucu juga kan orang makan aja tulang Iya apalagi makan di dalam Ini kayak bungkusan roti kan ya bu ya? Iya Kayak donat Biasanya kalo roti begini kan Disini manis-manis ya bu Iya Ini asin Kalo khas manado ini Iya Biasa yang asin-asin yang pedes-pedes ya bu ya? Asin-pedes Sama pisang goreng aja dipakainya sama roha Tapi ini pedesnya gak sama Sampai pedes Masih levelnya Biar Banyak yang suka dah Nah Ini saya lanjutin makan dulu ya bu ya? Iya silahkan Kopinya juga mau diminum boleh Boleh Ada sedetan Itu Kalo zaman sekarang kan orang senengnya kopi susu gula aren Iya Jadi ya Ini juga awal pensiun tuh Yang pertama kita launching ini Club Pertart sama kopi susu gula aren Iya emang karena awal-awal tahun 2018 kayaknya Lagi booming Kopi susu gula aren itu bu Iya Dan jadi testernya orang-orang kantor dulu Kan tante di kantor yang lama Memang buat produk Iya Jadi udah terbiasa Teman-teman pasti Icip-icip Icip Icip Gak enak Kayak gitu Tapi responnya enak semua Enak Ini jadi ini mana-mana udah terpilih gitu Iya Wah segar bu Segar ya Asal kopinya pas terus manisnya gak terlalu Manis Manis Iya Jadi perpaduan kopi Degio Ini blend ya bu ya Kopi blend Perpaduan dari Arabica dan juga Robusta Arabica Robusta Oke Dan kebetulan om kan dia roasting sendiri Hmm Kopinya di roasting sendiri? Iya Punya mesin roasting Punya mesin roasting Punya mesin roasting Jadi dia roasting Dengan ada suhu tertentu lah Untuk mendapatkan cita rasa yang bagus Betul betul Setuju Rasanya mantep tuh Kopinya lumayan strong Enak Iya Setuju Oke Ibu Kenal Tau SML One Come Center tuh Dari siapa sih bu? Dari temen Dari temen? Iya Ibu Susan Oh ibu Susan Oh Kebetulan kita itu temen dari TK Temen dari TK? Oh Ketemu lagi di Jakarta Iya Karena dia sejak SMP kalau gak salah udah ikut orang tua Oh tapi Iya Jadi kita pisah Ibu Sama ibu Susan itu Emang dari temen dari TK Terus ketemunya Iya Pas udah gede disini Iya Ketemu disini Itu berkat Itu juga kan Facebook Betul 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 Ikut awalnya ya Saya pikir ikut kursus Mau-mau aja Biasa-biasa aja Kan Ya udah deh ikut kursus Boleh 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 Tapi Apa nih ibu? Yang buat Ngeyakinin ibu Ikut Di Pelatihan UMKM di SML One Come Center itu? Saya mau Iya Karena katanya nanti diajarin kan Dibilangnya kita nanti dilatih Diajarin dari yang kita gak tau Kan memang ibu juga kan awal buta ya Buka cafe ini pokoknya Pokoknya buka aja Modal nekat ibu Modal nekat Kan belum pernah jualan Bener Bener Makanya kita pilih juga tempat yang gak terlalu Di depan kan Iya Kita agak di dalam Karena pikir-pikir kan Buat belajar dulu Gitu kan Sembari kita Lihat perkembangannya kemana-kemana Dan kebetulan Pas ibu susah najak Ya boleh deh Kan mau diajari Bagaimana cara mengelola usaha Iya Ya kan dari mungkin kita selama ini kan kita Ya seadanya elaya Seadanya bener Nah setelah saya mengikuti Eee Pelatihan ini Dari awal udah menarik wah Tentang branding kan awal-awal Iya Wih Kok ini banget Oh iya ya Ternyata kita harus 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 Apa Pokoknya harus berani Tampil lah Betul Produk kita Dan harus selalu bunyi Iya Harus selalu bunyi Kalau enggak orang gak kenal Setuju Iya kayak gitu Jadi ya Diajarin bagaimana caranya Untuk berkomunikasi yang baik Berkomunikasi yang baik Untuk brandingnya juga Walaupun memang sekarang masih dalam tahap-tahap Masih dalam tahap-tahap Menahan Menahan Tapi sudah mulai ya ibu ya Sudah mulai Sudah mulai dibenah Iya iya Sosial medianya mungkin Iya Kita lewat IG Instagram Instagram lebih Sekarang masih fokus di Instagram Oke Kalau Facebook Masih Facebooknya saya Betul-betul Banyak hal Kita diajarin bagaimana cara mengelola usaha ya Dalam hal untuk membuat laporan Itu harus disiplin ya Iya Pencatatan Pemasukan pengeluaran Itu dan harus ada pembukuannya Bener Iya jadi diajarin walaupun sederhana Tapi Yang mudah diterapkan Mudah diterapkan Jadi kita juga paham gitu Paham ya ibu ya Jadi saya merasa itu Kayak menghitung Harus ada HPP nya Hahaha Iya kan Betul-betul Jualan ini nih Jualan kue Ngejual berapa Terserah deh Pokoknya Misalnya kalau kita gak tahu HPP Gak diajarin kan gak belajar Pokoknya Lihat kompetitor jual berapa Yaudah kita samain Misalnya kayak gitu Iya bener-bener Padahal gak kayak gitu kan Ya harusnya kita tahulah Kita mau set untungnya berapa Jadi kita Biar kita bisa gerak Misalnya kita mau Ada dana untuk promosi Kita ambil dari situ Udah disisikan Jadi kita Gak sekedar jualan-jualan aja Gak taunya rugi Gikutin harga pasar Gak taunya pas Ngecek harga produksinya Lebih gini ya Banding harga jualnya Kan kalau Tante sama om ya Maunya selalu Keproduksi Produk disini Harus enak soalnya Bener Bener iya Nah yang lain mungkin Sekedar jual aja Iya Jadi dia kok bisa jual murah gitu loh Iya Kok dia bisa murah Kok kita mahal Ternyata Kualitasnya beda Iya Setuju Kan emang kalau harga Menentukan kualitas juga Iya Ada harga ada kualitasnya Biasanya kalau orang-orang Jual murah itu Mereka lebih Lebih memilih dengan Penjualan kuantitasnya Kualitasnya Iya bener Iya iya Dia mereka bisa Menjual lebih banyak Kualitasnya Lebih banyak Iya memang Mungkin ya idealnya Seperti itu Tapi Gak tau ya Kita udah terbiasa Iya betul Kalau memang kita harus Punya sirika sendiri bu Iya Kita kan emang Emang harus Mempentingkan kualitas itu Emang harus nomor satu bu Iya Berbandingan kita harus Menurunkan kualitas Tapi nanti Iya Bagaimana Customer kita pada ilang kan Lumayan ya bu Iya cuma misalnya ya Kan anak tante suka beli produk Lagi booming Terus kelihatan Di foto bagus Iya Pas dicoba Pas dicoba rasanya Nano-nano Iya iya Walaupun harganya murah ya bu Iya Benar-benar Makanya kayak kelapa tertante kan ini Ini kan juga Kelapanya banyak ya Iya Dan memang taste nya agak beda Bener Ya memang semua Masing-masing punya ciri khas Iya Betul Dan kebetulan memang Eee Pada suka Ya kita jadi berani Untuk jual Untuk lidah orang Indonesia juga Keseluruhan Pada suka sih bu Rata-rata Kalau kelapertat Ternyata kelapertat Eee Disukai tapi memang Masih banyak yang belum tau Kalau saya Waktu itu kan Sempat bikin Visioner Di Intermoda Iya Ada yang gak tau Apa itu kelapertat Iya Ternyata masih banyak yang belum tau Masih banyak Masih banyak yang belum tau Makanya perlu komunikasi Perlu komunikasi Nah itu Masuk di branding juga tuh bu Ha? Masuk di masalah branding juga tuh Terkait dengan kelapertar Iya betul Terus coba mencariin di sosial media ibu Mungkin di Instagram Perkenalan terkait dengan Apa sih itu Kelapertat Iya Emang Saya dulunya Juga Nyempetin Kalau kelapertat ini Kas Bandung bu Haa Soalnya banyak bu gua di Bandung Bandung sama Bogor Iya Karena kan buis kelapertat Iya Bener Makanya saya kira Ini produk Bandung Kas Bandung Makanan kas Bandung Eh ternyata Makanan kas mana Setelah saya tulisnya Itu Manado itu Karena Oh makanya Kenapa tante tulis The Gio Kelapertat Manado Ada Manadonya Supaya kan Disini kan aku liat ada Dari Bandung Iya Ada dari Bogor Bener Memang kalau kelapertar itu Dulunya emang Bener-bener dari Manado ya bu ya Iya Jadi mungkin yang di Bandung Memang mungkin Mungkin orang Manado pas Orang Jakarta yang Gak bisa Gilih ke Manado Mereka jual di Bandung Begitu juga dengan ibu kan Iya Orang yang gak bisa ke Makassar Mau nyobain makanan Kas Manado bisa langsung ke Degio Iya Ada dimana bu Tempatnya bu ini Pasar Segar Geraha Raya Bintaro Pasar Segar Geraha Raya Bintaro Jadi kalau mau masuk Kalau orang yang gak ngerti Harus masuk dulu Iya betul Iya kan Tadi suruh saya masuk Kayaknya agak bingung nih Iya iya Jadi bukan di dalam pasarnya Tapi di pinggiran Di pinggiran Jadi ada Ruko Pas masuk kan Mentok Nanti belok kiri Mentok lagi Udah ada sebelah kanan Iya betul 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 Kelihatan tadi Iya Ibu Kira-kira Omset ibu Setelah Mengikuti pelatihan UMKM Sama sebelum Mengikuti pelatihan UMKM Karena Memang sempat Terdampak Covid ya ibu ya Ada gak bu Perubahannya Ada perubahan Kalau masalah om Saya memang belum balik Seperti yang sebelum Covid Hmm Gitu Covid ini sangat-sangat Mengganggu sekali Betul Langsungnya Ya kita gak boleh tolak ya Iya Konsumen takut mau ke cafe Kayak gitu Jadi Bener-bener Agak menurun Iya Jauh Nah setelah saya mengikuti Pelatihan Sudah mulai sih Sudah mulai Belum balik Seperti yang dulu Iya Kira-kira Untuk presentase Dari sebelum Covid Sama setelah Covid itu Penurunannya Berapa ibu? Sebelum Covid Sama Secara presentase Lumayan banyak Sekitar 30-40% Wah lumayan ya ibu Nah itu Gimana ibu Cara mensiasatinya Sampai ibu bisa bertahan Sampai sekarang ini Kan banyak juga nih Pelaku-pelakuan kan Yang memang Dia sebelum Ada Covid Itu Penjualannya bagus Nah tapi setelah Covid Mereka sampai Tutup nih ibu Nah kalau ibu kan Masih terus nih Sampai sekarang nih Bertahan Kira-kira Tipsnya apa sih ibu? Kita satu ya Kita menambah range product Seperti Panada Sama Kue cucur ini Awalnya gak ada Hmm Gak kepikiran gitu loh Iya iya Terus pikir kan Mama kan orang bosen Iya Jadi ya kita tambah Tambah menunya Oke Ada panada Ada kue balapis Itu dengan seiring berwaktu Kita nambah Dan juga makanan Iya Makanannya kita nambah Kayak yang raham tuna bakarica Iya iya Tuna beli bakarica Itu juga makanan-makanan baru Dan juga selain makanan khas menado Ternyata kan orang juga Misalnya datang keluarga Ada yang gak bisa makan pedas Jadi Atau anak kecil Kita Iya betul Kita kasih menu Beef yang gak Ini bukan makanan menado Sebetulnya yang umum Kayak beef teriyaki Iya 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 Cabai hijau Kayak gitu-gitu Jadi ya ada juga Tapi gak banyak Lebih fokus ke masakan menado Lebih fokus ke masakan menado Jadi Gimana sampai kita bisa bertahan Ya itu Ada variasi menu yang kita tambah Dan Betul Yang cukup membantu juga penjualan lewat GoFood Lewat GoFood Lewat online ya Bu Lewat online Nah untuk Sekarang ini nih Bu Penjualan Secara langsung atau offline sama online tuh Lebih besar yang mana Bu Masih sama Masih sama ya Masih sama Masih sama Oke Karena GoFood juga ini banyak Persaingan Iya Karena harus kasih diskon terus Betul setuju Iya kan Sementara saya gak mau Kayak begitu Boleh diskon tapi gak selalu Gak selalu ya Bu Ya iya Kan Takutnya Orang cuma karena Pilih-pilih diskon Abis itu Dia beralih ke yang lain Saya mau Yang benar-benar mereka cari Iya Kayak Klapertat pasti cari Ada juga Konsumen Rata-rata kalau dia pengen Klapertat Dia cari di Google kan Iya Ih ada disini nyari Ada berapa konsumen kayak gitu Akhirnya yang awalnya cuma mau cari Klapertat Dia kaget Kok ada jual makanan yang lain juga ya Ya Udah akhirnya jadi pelanggan Jadi pelanggan jadinya Banyak yang akhirnya jadi pelanggan kita Setuju Setuju Jadi emang Kalau untuk daerah sekitar sini emang Cukup potensial ya Bu ya Karena belum banyak yang menjual ya Bu ya Iya Makanan-makanan bekas Makanan aduk disini ya Bu ya Ada juga sih di pasar sini Yang jual makanan menaduk Tapi dia yang siap saji Pagi Sampai siang doang Di pasar Di pasar Di pasar Yang orang tinggal ambil-ambil Kalau kita kan beda kan Kita sistemnya cafe Jadi orang order baru kita masakin Benar Jadi benar-benar fresh Benar fresh ya Bu ya Siap-siap Nah Terakhir nih Bu Boleh gak nih Bu Dikasih kesan dan pesan juga Pada teman-teman para pelakuan kan yang lainnya Supaya Memang benar-benar mereka tuh bisa Terus Berkarya Terus bisa meningkatkan penghasilannya Melalui Kuan KM ini Silahkan Pesan saya sih Tetap semangat Harus semangat ya Bu ya Iya Pokoknya Apapun yang terjadi Harus Jangan padam semangatnya Jangan padam semangatnya Karena kalau Kalau udah padam ya udah susah Susah ya Bu ya Memang kan kondisinya Kadang up and down Iya setuju Jadi walaupun dia dalam Kita harus tetap semangat Kalau ada semangat Pasti kita Pasti bisa naik lagi ya Bu ya Naik lagi Tetap usaha Tetap usaha Tetap berkreasi Iya Dan pasti ada jalannya Betul Betul Yang penting kita tetap usaha aja Tetap usaha Jangan Memang banyak masalah Iya Tapi kalau kita jalan terus Pasti ada jalan keluarnya Oke setuju Di samping berdoa Itu Jangan dilupakan berdoa Iya Oke Bu Boleh kan ibu dipromosikan sekalian nih Teman-teman yang mau beli produk DGIO ini ada di mana aja Oh iya Kalau Klapertart ini DGIO Klapertart kita ada selain di Pasar Segar Geraha Raya Bintaro ini Iya Ada juga di Pasar Intermoda Pasar modern Intermoda BSD ya Bu ya Oh iya Pasar modern Intermoda di BSD Iya Cisauk ya Iya betul Kalau kesananya juga gampang ya Naik kereta Naik kereta Langsung Langsung Turun di stasiun Cisauk Nyeberang lewat sky beach Ini ada di lantai 1 Lantai 1 food plaza ya Bu ya Food plaza Namanya SML webcam corner Nah disana juga ada bisa order lewat GoFood Nah bisa order lewat GoFood juga udah ada GoFoodnya Udah ada GoFoodnya juga Dan pembayarannya juga bisa GoPay Oh oke Jadi gak harus cash Gak harus cash Udah bisa cashless ya Bu ya Udah cashless Udah digital Disini juga gitu Jadi kondisi sekarang harus Kita harus mengikuti Benar Apa perubahan Cara globalisasi Globalisasi ya Bu ya Iya Benar-benar Harus ikut itu Ya kalau enggak ntar kita ketinggalan ya Bu Iya betul Oke Nah untuk sosial medianya nih Kalau yang mau melihat-lihat nih Kalau dari jauh misalnya dari daerah lain Gimana Bu? Ada? Ada-ada Kita bisa dilihat di IG-nya IG-nya apa namanya Bu? The Gio Klapertar The Gio Klapertar Nah kalau yang mau langsung nih Buat warga Tangerang Selatan mungkin dan sekitarnya bisa langsung datang nih ke cafe ini nih Ada dimana Bu? Pasar Geraha Pasar segar Geraha Raya Bintaro Geraha Raya Bintaro Oke Nanti kalau Desember juga kita ada special paket Oh no special paket Oh no special paket Ada promo juga nih bulan Desember nih Langsung aja datang langsung Bukan special hampers Oh special hampers Buat Natal ya Bu Christmas Oke siap 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 Oke teman-teman cukup sekian dari kami Kurang lebihnya mohon maaf Kami pamit undur diri Sampai jumpa lagi